Sidang yang dilaksanakan secara daring melalui konferensi video dipimpin Majelis Hakim di Ketuai Lilin Herlina dan dihadiri Jaksa Penuntut Umum atau JPU, Tony Frenki, Pangaribuan, dan Febi Dwi Andos Pendi. Sementara terdakwa Amril Bekwidid memberikan keterangannya di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru. Dalam persidangan itu Indra Gunawan atau yang dikenal EET dicacar sejumlah pertanyaan dari Hakim dan JPU soal apakah EET menerima uang ketokpalu yang terungkap pada persidangan sebelumnya. Mantan anggota DPRD Bengkalis 2009 hingga 2014 itu membantah menerima uang ketokpalu pengesahan APBD 2013 dekat alasan tidak ikut rapat pengesahan proyek Jalan Multias. Ketua, dari seluruh kesaksian, Ketua, dari seluruh kesaksian, tidak ada memberatkan terdakwa seperjabat. Karena ini kan bukan diruntuknya terdakwa. Karena saya tak tahu, karena saya tak berkomunikasi. Yang ditanyakan itu, ya itulah tadi. Pada surat dakwaan itu, Amril Mukminin selaku Bupati Bengkalis menerima hadiah berupa uang secara bertahap sebesar 520 ribu dolar Singapura atau setara 5,2 miliar rupiah melalui ajudannya Azrul Nor Manoro. Terdakwa berterima dari Iksan Suwadi selaku pemilik PT Citra Gading As Ritama atau CGA yang diserahkan lewat Trianto, pegawai PT CGA. Pemberian uang itu sebagai komitmen fee dari pekerjaan proyek multi-year Bepadudak Jalan Duri, Seipakde. Saya Duk Ardi, Kompas TV, Kanbaru, Riau.